ini sumber bunyi betak itu kalau habis di standar 2 ini diturunin betak itu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mas bro saya lagi melakukan penggarapan ini vario engine mountingnya ini kena ini mas bro motornya goyang-goyang ini bisa dilihat ini goyang-goyang mas bro ini gerak-gerak ini kayak gini ini juga udah pecah-pecah ini belas engine mountingnya atau bus armnya ini kena ini oke ini bro ini kayak gini ini goyang-goyang ini goyang-goyang ini goyang banget ini kalau buat jalan ini mas bro bisa diperhatikan ini oke kita lepas mas bro oke ini udah lepas nggak usah turun mesin lepasnya kita mas bro ini nyampe karatan banget ini oke kita lepas dulu waduk jengkang oke tinggal yang satu ini lepas dulu buat benetan pakai kunci 14 sama 17 ini buat seru disana lepas oke ini kita lepas dulu mas bro sebenernya bisa sendiri tapi ada temen ngapain biar day berang anggur suruh bantu-bantu ini nyampe ngapur gini asnya cari posisi yang pas dulu mas bro pamerannya ntar nih ganjel dulu ganjelnya kurang tinggi ini cukup susah nih kurang tinggi sini ya ganjelnya ini kemudian di terdiri ini karet dampernya hilang mas bro ini pos pentungannya bagus ini masih bagus juga pasti memiliki pentungan itu loh ini cuma dampernya hilang sama ini karetnya ini mas bro kaset dampernya ini kita ganti yang baru gampang masaknya cuma kayak gini doang mas bro ini tau hilang kenapa ini mungkin dulu pernah dicopot tapi lepas gak dipasang lagi atau gimana ini harganya murah ini mas bro dampernya ini boss armnya boss mounting yang baru ini mas bro oke kita lepas sini mas bro ini lepas mountingnya dulu ini udahlah udah jadi kalau miring gak enak bikin rusak oke kita lepas mas bro ini pake baut 14 ini saya gunakan baut 14 terus cari bus ini yang gini yang kiri lepas lah ini diameternya kayak gini mas bro ini aku potongin dari shock ini asok ini asok motor vario apa honda lah pokoknya sama ini pake terus gunakan ini apa nah ini muat ini nah ini muat ini pokoknya kunci shock apa pipa terserah mas bro ini aku adanya ya gini cari gampangnya aja ini yang ada aja daripada buat tracker trackeran lah bikin lama ini kayak gini aja juga sama aja mas bro yang penting gak ngerusak jangan main getok-getok kalau getok-getok bahaya takutnya ini kan aluminium nah kalau digetok ntar pecah turun mesin jelas aluminium malah gak kuat malah pokoknya jangan sampe digetok-getok mas bro ini kayak gini aja caranya simpelan aja ini itu tadi yang buat makin ini aku potongin pake asok itu asok motor green apa-apa pokoknya kan sama lah yang penting diameternya sama ini kita saya pake kunci 14 tapi berat nah rada berat ini lagi nge-nge-nge ini mas bro gunakan kunci shock aja ini nah gini enteng ini pokoknya yang penting mas bro harus pas banget ya itu pakai itulah lingkarannya sama ya gini gak usah diketok nah kan lepas nih mas bro gampang lah gak usah tracker-tracker ntar kerennya sama diindahkan aja ini pake kunci 14 sama ini kunci shock yang ada aja di bengkel apa alatnya itu pake pipa ya bagus yang penting jangan diketok ini udah lepas ini makanya geol-geol banget ini ini punya ibu-ibu mas bro oke ini kita pindah ini oke ini buat suruh lepas yang satu biar pinter juga ini ini anjin mountingnya atau bus armnya sama ini mas bro ini nomernya ini sama pcf vario 150 sama ini oke ini udah lepas juga buat ini sini yaudah kita lepas dulu oke kasih kasih gemuk pokoknya dikasih pelicin mas bro ini cara masukinnya ya ini gini gampang lah pukul pelan-pelan pinggir-pinggirnya ini gini pakai bekasannya kameranya susah ini takut kepukul kameranya oke pakai gini aja susah nanggur kamera pukul pinggir-pinggirannya yang penting mas bro pelan-pelan pakai perasaan jangan wajar kita nak ke dalam oke udah rata ini geran yang satu itu buat biar ngerjain nah ini caranya buat kayak gitu ya boleh lah kayak gitu oke tinggal pemasangan mas bro ini ganjernya kurang tinggi jadi tadi rada susah harusnya gak perlu kayak gini kalau ganjernya rata ya enak ini oke itu tadi karetnya diganti hangernya itu dampernya itu bikin jedok-jedok itu kalau habis di standar dua gelok gitu bunyi magro juga ini karet montingnya bikin oleng-oleng kalau buat jalan enggak enak ini udah udah pasin pasin yang satu ini ganjernya kurang tinggi kurang tinggi taro pen dulu pasin oke ini mas bro ini engine mounting sepeda motor honda bit vario vario 110 125 kopi pokoknya semua motor metik honden ya mas bro sama ini engine mounting nya ini bahaya banget kalau sampai engine mounting rusak mesin bisa lepas ini makanya harus diperhatikan mas bro goblaknya geol-geol kalau lebat jalan goyang apa enggak pencengin pakai kunci 17 ya sambil ini mas bro ya tolong di subscribe karena subscribe itu gratis kan kalau di subscribe saya jadi lebih semangat mas bro buat ini konten-konten aja gini walaupun susah-susah ya buatin ini sebenarnya jarang rusak begini pos mounting jarang rusak kecuali jalannya jelek di pegunungan atau belum di asfal jalannya pos mounting cepet rusak oke kita tes mas bro ini goyang-goyangin ntar posisi kamera lepas ini kayak gini udah gak goyang nih mas bro bisa dilihat udah oke oke terima kasih semoga bermanfaat mas bro baik gitu aja na Terima kasih.